dan Suryat Manggidot, maju sebagai pasangan cagup dan cawagup Kalimantan Barat periode 2018-2023. Pendetapan ini ditegaskan saat penyerahan surat dukungan resmi Perindo hari Jumat di Jakarta. Menurut Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudipyo, pasangan ini dapat memberi harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat. Karolin Margret pernah dinobatkan sebagai Bupati Terbaik Sekalimantan tahun 2017 oleh Lembaga Administrasi Negara. Sementara Suryat Manggidot, politisi muda yang menjabat sebagai Bupati Bengkayang selama dua periode. Saya melihatnya Ibu Karolin ini kan seorang dokter ya, jadi latar belakangnya sangat baik, kalau dokter itu kan sangat detail. Ya mudah-mudahan pengalaman beliau sebagai dokter bisa diterapkan untuk membangun Kalimantan Barat dan juga tentunya Pak Gidot sebagai wakil yang sudah pengalaman dua periode sebagai Bupati juga bisa ikut membantu membangun Kalimantan Barat. Ya tentunya harus berjuang, karena sukses itu suatu proses yang harus diperjuangkan supaya menang itu nomor satu dulu. Ya supaya menang jadi gubernur, wakil gubernur. Kemudian tentunya ya harapan saya selaku pimpinan Perindo untuk membangun Kalbar sebagai provinsi percontohan ya di Kalimantan. Bagi saya dan Pak Gidot, hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Kami mendapatkan kepercayaan dari Perindo dan langsung diserahkan oleh Ketua Umum. Dan ini juga merupakan suatu amanah bagi kami berdua untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan cara bertarung, dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Partai Perindo juga optimis pasangan ini dapat memenangkan kursi Pilkada Kalimantan Barat 2018. Untuk itu, seluruh jaringan Perindo yang tersebar luas di Kalimantan Barat dikerahkan untuk mengantarkan Karolin Gidot memimpin Provinsi Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!